Salam sehat, kembali bersama kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video keempat ini. Pada video pertama kita sudah bahas tentang esensi penelitian terhadap profesi keperawatan. Pada video kedua dipaparkan bagaimana perkembangan penelitian dalam profesi keperawatan dari masa ke masa sampai kepada masa yang akan datang. Dan pada video ketiga yang selaras dengan powerpoint ketiga kita telah membahas tentang Evident Based Nursing yang merupakan pengembangan dari Evident Based Practice di mana sebagai perawat baik dalam pelaksanaan tugas asuhan perawatan di beragam latar belakang pelayanan kesehatan perlu selalu mendasarkan setiap tindakan, setiap keputusan dengan dasar-dasar ilmiah, dengan bukti-bukti ilmiah apa yang terbaik sehingga proses perkembangan kualitas keperawatan akan terus berlanjut. Dan pada video keempat ini kita akan membahas tentang filosofi, paradigma, model, teori dan hubungannya satu sama lain. Silahkan dibuka powerpoint keempat ada sebuah kutipan bijaksana yang saya peroleh dari seorang filsuf Iran dan ini kita perlu pahami bersama nuansanya adalah nuansa atau latar belakang aja filosofi Islam Kenapa saya pilih kutipan tersebut? karena dalam kutipan ini kita sebagai perawat-perawat Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila yang percaya kepada ketuhanan yang mahesa yang juga ditekankan untuk bisa hidup dengan musyawarah berkeadilan berkesatuan dan kita juga dipaparkan dari awal ditanamkan kepada kita paham bineka tunggal ika dan dalam kalimat bijaksana mulasadra kita dapat melihat dengan jelas definisi yang tidak perlu kita ucapkan dengan kata-kata tapi definisi filosofi nilai-nilai paradigma yang kita dapat pahami sehingga akan membentuk filsafat keperawatan kita masing-masing yang tentunya juga disupport atau didukung oleh teori-teori keperawatan dan latar belakang kita masing-masing tulisan itu berbunyi sebagai berikut saya akan bacakan dalam bahasa Inggris the quranic revelation is the light the quranic revelation is the light which enables one to see apabila kita pernah mengalami suatu kondisi pergi keluar rumah menu tidak ada bulan tidak ada bintang kemudian kebetulan mati lampu dapat dibayangkan betapa gelapnya lingkungan bahkan mata yang paling sehat sekalipun tidak akan dapat mengidentifikasi objek yang dekat karena walaupun mata kita sehat cahaya bulan cahaya bintang dan cahaya matahari yang semuanya adalah ciptaan Tuhan memampukan kita untuk melihat kita lanjutkan it is like the sun which cast light nefisli kebenaran al-quran al-quran sebagai rahmatil ilahi untuk agama nasrani al-kitab untuk agama hindu reda semuanya ini adalah bagaikan kebenaran yang memancarkan cahayanya yang memampukan kita untuk melihat paragraf kedua philosophical intelligence is the eye that sees this light and without this light one cannot see anything filsafat filsafat kita yang berisi dalam yang merupakan isi dari pikiran karunia ilahi bagaikan mata artinya kebenaran datang masuk memampukan pikiran kita mind sebagai mata untuk melihat ini penting sekali seorang anak terlahir bersih bagaikan kertas yang putih ayah dan bundanya ingin anak tersebut karunia Tuhan tersebut bertumbuh menjadi anak yang soleh dan solehat menjadi anak-anak generasi muda yang kuat dan sehat dan menjadi aset bangsa dan terlebih menjadi alat Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran kepada sesamanya apabila kita perhatikan anak kecil tumbuh dengan pikiran yang sehat memperoleh nilai-nilai yang didalamkan oleh orang tua pada saat dia hendak mengulurkan tangannya mengambil barang anak lemah ayah atau ibunya dengan lemah lembut akan menahan tangannya dengan lemah lembut akan menegur nah itu barang orang lain sehingga nilai yang ditanamkan kepada anak tersebut bahwa mengambil barang orang lain adalah tidak baik apabila anak yang tadi melakukan serangan kepada anak yang lain maka ayah ibunya dengan lemah lembut memeluk dia dan mengatakan anak memukul orang lain itu tidak baik ini akan tumbuh berkembang sampai anak tersebut berinteraksi dengan orang lain kemudian kakek nenek paman guru mengaji guru di sekolah ulama mengajarkan nilai-nilai yang lebih sehingga nilai-nilai tersebut mementuk cara memandang kehidupan dari anak tersebut apabila dia diarahkan kepada sesuatu yang benar maka interpretasinya terhadap terhadap fenomena-fenomena kehidupan akan mengarah kepada kebenaran sebagai contoh di Indonesia dari zaman ke zaman diwariskan kepada kita apabila kita mengalami musibah selalu dikatakan untung tidak terjadi yang lain tetaplah kita bersyukur hal tersebut sangat penting karena membentuk nilai yang positif dalam diri anak itu dan ini menentukan apabila anak tersebut memilih profesi dia akan menjadi perawat yang baik akan menjadi akuntan yang baik menjadi abdi negara yang baik dan akan juga menjadi ulama-ulama yang baik nilai-nilai membentuk pikiran dan perilaku pikiran dan perilaku selamat menikmati